Saking panasnya final ini, bukan pemain aja yang emosi Antonio Conte pun ikut-ikutan emosi Gara-gara si Everbaniga bilang kayak gini Gak usah bacot lho orang tua Rambut pake UI aja banyak kali bacotmu Emosi lah si Conte nih, dibilangnya Ih, biar wak Main kita yuk Oke kawan-kawan Hari ini, aku mau cerita sikit lah Tentang final Europa League Antara Inter Milan melawan Sevilla Tapi, sebelum ke final kemarin malam Aku mau flashback sikit lah perjalanan mereka ke final Macam yang kalian tau Inter Milan ini buangan dari Champions League Di grup F kemarin, mereka cuma duduk di peringkat 3 Padahal masuk di grup yang harusnya gampang Tengok lah, juara grupnya pun cuma si kawan ini Hmm, sudahlah Di babak knockout Mereka mengalahkan Ludo Gores Rasgar Jeta V Bayer Leverkusen Dan Sartar Donetsk di semifinal Yang berakhir dengan skor 5-0 Sakhtar ini gak jelas sekali semalam itu Takut kalilah mereka nyerang Inter Tiba diserang balik, bobol Padahal, tau kalian Ball position dipegang oleh Sakhtar Sampai 63% Tapi, tetap aja dalam sepak bola Gol yang buat menang Capek kalian puter-puter bola itu Tapi gak digolkan Ya buat apa juga Emang apa sih gak boleh? Nah, untuk Sevilla Mereka ini emang start dari awal di Europa League Dan finish sebagai juara grup A Di fase ke knockout, mereka berhasil melewati hadangan CFR Clutch Ice Roma Wolverhampton Dan di semifinal Mereka mengalahkan Manchester United 2-1 Nah, pas lawan MU ini Tau kalian MU punya 20 kali shot ke RC Villa Dan 7 diantaranya on target Kalau ditotalin sama match lawan Copenhagen Di perempat final sebelumnya Kalian bayangkan MU dalam 2 match ini Punya 46 kali shooting Dengan 21 diantaranya on target Sangar kali ya kan? Tapi, goalnya tau kalian berapa? Cuma 2 biji aja Itu pun dari penalti Gosok terus Keeper Sevilla Si Bono Bono ini Emang bagus sekali lah dia mainnya Tapi, kalau kalian tengok Semua keeper kalau lagi lawan MU Bisa tiba-tiba jadi jago semua Aku pun heran Ini keepernya yang jago Atau emang sengaja striker-striker MU ini Shooting ke arah keeper terus ya kan? Pencitraan kali ya Tapi, kalau aku bilang Jangan sampai lah si Lord Sarius kita ini Jumpa sama MU Jago pula dia nanti tiba-tiba Dia yang jago Kita yang pusing ya kan? Berkurang pula Lord Sayang kita nanti Gak mau kalian kan? Sevilla Kalau aku bilang Bukannya paten kali striker-strikernya Cuma Yang dilawan orang ini Emang baik lawak-lawak ya kan? Tengok lah Si Maguire Bikin skill baru Nolok defending Bisa pula lah bertahan pura-pura gak nengok Paten kali ya Abis itu Di goal kedua Si Lindelof Lompat cuma secuil aja Kayak lagi ngelompati Eek kucing tau kalian? Tium Udah gitu aja Apa pula kayak gitu lompat? Eek Tapi disini Emang salah si Wan Bisaka juga Tengok lah Plangak-plongok Gak jelas tahap-hapa Gara-gara goal ini Dimarahi pula Si Lindelof sama Bruno Fernandes Kurasa Dibilang Bruno disini Eh Delof Kau bisa jadi baik gak sih? Alah Gak usah bacot lah Kono Kalau bukan karena penalti Gak jauh bedanya kau sama si Lingard Bia Wak Terdiam lah si Bruno Ya Wak Salah marah ya orang aku Aku bingung juga sama pelatih MUC OLE ini Dia baru ganti pemain Pas menit 87 Hmm Udah telat kali lah bos Alasan dia Katanya karena kedalaman squadnya kurang Berarti Menurut dia Gak ada lagi pemain yang lebih bagus Dari starting 11 Yang diturunkannya Pemain cadangan di Sevilla Kurasa udah ketawa kalian Lama dengar ini Hehehe Eh halo Bang OLE Kau gak nengok abang ganteng kami ini disini? Gak ingat kalian siapa yang memastikan kalian masuk UCL musim depan? Di Europa League lawan last sama Copenhagen kemarin Kau masukkan dia Kalian juga menang Sekarang pas kayak gini gak kalian mainkan dia Hmm Kelewat kali lah kalian udah Aku udah berharap kali dia masuk kemarin ya kan Mana tau bikin lucu-lucu pula dia Hehehe Kurasa disini Di dalam hati silinggar Dia bilang ke si Rasport Alah pot pot Sok-sok sedih lah muka kamu disitu Biar gak kena marah Hmm Kupikir udah jago kali kau disini Makanya berani kau pake nomor 10 itu Ternyata masuk angin juganya kau Tapi tak apa kawan Musim depan Kau selalu aja di bangku cadangan Biar aku yang carry tim ini Pake nomor 7 Bekas musisi legend kita Sedap Sombong kali Gas bang Support kali ya mi Hehehe Eh kok jadi bahasa mi pula kita Aduh aduh Gak usah kita ganggu orang yang lagi di gua Hehehe Masuklah kita ke finalnya ya kan Bagi aku Emang layaklah kedua tim ini masuk final Di bapak pertama aja Udah seru kali tau kalian Kita tengok ya Lukaku Lagi enak nusuk ke kotak penalti Malah ditarik-tarik sama Diego Carlos Abis itu Jatuh lah orang ini dua Dan terjadilah penalti buat inter Blender kurasa isi otak si Diego Carlos ini Soalnya Asik pengen ngancurin orang aja kerja dia Hehehe Tengoklah Di perempat final lawan Wolves kemarin Dia bikin penalti Di semifinal lawan MU Dia juga bikin penalti Ini di final Hmm Dia lagi yang bikin penalti Kalau otak main di klien gabung sama Mustafi Jadilah si Diego Carlos ini Hehehe Penalti Dieksekusi dengan bagus oleh Lukaku Meskipun Bono udah bisa baca arahnya 1-0 buat inter Ini adalah gol ketujuh dia di Europa League Dan yang ke-34 musim ini di seluruh kompetisi Gol ini Membuat dia setara dengan Ronaldo Botak Yang juga nyekor 34 gol di musim debutnya bersama inter Tinggal nyari 1 gol lagi biar bisa ngelewati rekor ini ya kan Tapi Nggak lama setelah itu Menit 12 Sevilla menyamakan skor setelah Luke De Jong Berhasil menaduk umpan manis dari hasil nafas Vamos katanya Hehehe Saking panasnya final ini Bukan pemain aja yang emosi Antonio Conte pun ikut-ikutan emosi Gara-gara si Ever Baniga bilang kayak gini Gak usah bacot loh orang tua Rambut pake UI aja banyak kali bacotmu Emosi lah si Conte nih Dibilangnya Ih Biawak Main kita yuk Kutunggu kau nanti di luar ya Habis kuku buat biawak Buat kalian yang gak tau Si Conte nih Udah transplantasi rambut dulu Soalnya pas muda Dia bawa tak macam ini Hehehe Cocoknya menurut klien rambut si Conte nih kayak gini Atau Mending kayak gini Hehehe Sevilla Membalikkan keadaan Lewat gol kedua De Jong Di pertandingan ini Patin juga si De Jong yang ini Kalau De Jong yang satu lagi Hmm Payah bilang lah Kena giling sama Bermuncin kemarin Hehehe Keunggulan Sevilla ini Juga gak bertahan lama Dua menit berselang Diogo Godin Menyimbangkan skor jadi 2-2 Juga dengan sundulan setelah menyambut umpan dari setkis Marcelo Brozovic Habis lelah bawa pertama ya kan Sesaat nafas aku nontonnya sakin serunya Babak kedua juga tetap berlangsung seru dan keras Lukaku Berpeluang menambah gol Sekaligus memecahkan rekoronalu tadi Kalau aja Solorannya ini Berhasil membuahkan gol Kemana lah Lukaku ini Hasil lidikan MU pulaknya Shooting ke keeper aja taunya Hehehe Tapi akhirnya Gol ke 35 yang ditunggu-tunggu itu Datang di menit ke 74 Bukan kegawang Sevilla Kegawang dia sendiri tau kalian Hehehe Diego Carlos ini Tiba-tiba salto pula dia Harusnya salto ini melebar Tapi datang lalu kaku kita ini ya kan Berubah pula dia macam Phil Jones Tuing Bunuh diri pula dia Hadeh Si goblok Hehehe Menit 81 Alexis Sanchez hampir menyamakan skor Tapi Sontekan pelannya Masih bisa dihalang oleh Bek Sevilla Hmm Bocil pun bisa nahan tendangan kayak gitu Udah lah bang Main piano aja lah kau Hehehe Sampai peluit panjang dibunyikan Inter tetap gagal menyamakan skor Sevilla pun keluar sebagai juara Europa League musim ini Ini adalah gelar Europa League ke-6 buat mereka Sekaligus memantapkan rekor 100% mereka di final Europa League 6 kali masuk final 6 kali juga mereka juara Jodoh kali ya kan Hehehe Ini juga jadi trofi pertama buat Lepetegi sebagai pelatih Selamat Bang Lope Berbuah juga akhirnya 2018 dipecat timna Spanyol sama Madrid Sekarang juara bareng Sevilla Mangstap Selamat lah buat Sevilla dan fansnya di seluruh dunia Emang layak lah klan buat jadi juara Buat Inter dan fansnya Aku cuma bisa bilang Tetap semangat lah buat klan Musim ini juga bukan musim yang buruk buat klan Jadi runner up seri A dan Europa League Next season harus lebih patent lagi ya kan Tapi Aku sebenarnya kasian sama si Erickson Dia dulu pindah dari Tottenham Biar bisa juara ya kan Ini udah pindah Gagal lagi Hehehe Kalau trio mantan pemain EMU ini Mereka kan cabut karena butuh menit bermain Gak butuh orang itu gelar juara Soalnya di EMU dulu Kalah sayang orang ini sama Phil Jones Pereira sama Lodingar Jadi wajarlah Hehehe Tapi aku tetap respek sama lukaku Performa dia musim ini emang top kali lah Dan kelihatan lebih bahagia dia di Inter sekarang Di EMU dulu Hmm Suntuk kali muka anak ini Hehehe Habis pertandingan Konten mengisyaratkan bakalan cabut dari Inter Dia bilang kayak gini Kita tengok lah ke depannya cemana Yang pasti Inter harus evaluasi Dan bikin rencana buat musim depan Dengan atau tanpa aku Sebagai manager Kalau aku disitu Langsung lah aku bilang kayak gini Gak peduli aku kau di Inter musim depan atau gak bang Masalah kau sama bandega tadi dulu selesaikan Jadi main gak kalian? Jangan bacot aja kau bang Hehehe Wah Tungguin ya Hahaha Hahaha Kalian boleh like video ini Kalau kalian suka Boleh juga kalian tekan subscribe di kanan bawah itu Terus kalian share lah ke konten orang-orang kalian Biar sama-sama kita nongkrong bahas bola disini Thanks for watching Aku Chinol See you in the next video